Baik selamat siang Zara dan saudara seperti biasa di Nusantara menyapa akan kami hadirkan informasi terkini dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Informasi pertama saudara, truk bermuatan berat Rabu Malam mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Semoydua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Akibatnya dari Rabu Malam hingga Kamis pagi, akses masuk dan juga keluar dari dan juga ke arah Ibu Kota Nusantara mengalami kemacetan. Sebuah truk alat berat yang mengangkut material proyek IKN mengalami kecelakaan. Posisi truk melintang menutupi jalan di Desa Semoydua, Kecamatan Sepaku. Akibatnya terjadi kemacetan panjang yang membuat akses jalan ke IKN terhambat. Menurut keterangan aparat unit lantas Polsek Sepaku, Bribka Angga Setiawan, di laman media sosial Polsek Sepaku, kemacetan terjadi dari arah Petung menuju Samboja dan sebaliknya. Para pengendara diimbau untuk melewati jalur alternatif di Pelabuhan Ferry, Karyangau. TKP Desa Semoydua, Kecamatan Sepaku, telah terjadi kecelakaan out of control. Satu unit trailer yang bermuatan HD yang membuat jalan negara mengalami macet total dari arah Petung menuju Samboja maupun arah sebaliknya. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar melewati jalur alternatif yaitu Pelabuhan Ferry, Karyangau. Hingga Kamis ini hari terpantau masih terjadi kemacetan panjang di jalan dua arah kawasan Sepaku, Samboja. Upaya evakuasi pun terus dilakukan untuk mengurai kemacetan. Ya, Saudara, pantauan kami, Kamis pagi, kemacetan masih terjadi sekitar 3 hingga 5 km di area yang saya sebutkan tadi, yakni di Desa Semoydua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemacetan yang terjadi hingga Kamis pagi ini walaupun Rabu malam sudah dilakukan upaya evakuasi dari pihak-pihak terkait, namun sekali lagi kemacetan masih terjadi hingga Kamis pagi sekitar pukul 10 hingga pukul 11 tadi akibat adanya penumpukan kendaraan di dua jalur, baik yang menuju ataupun yang meninggalkan Ibu Kota Nusantara.